Intro Selamat siang peranitizan dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua Ada fakta baru ya terkait dengan kota apa namanya regulator atau regulasi yang dilakukan oleh Tom Lembong Ternyata ada keterkaitannya dengan koperasi TNI dan Polri Dan inilah yang kemudian banyak orang yang mengatakan kalau hanya regulator tidak mungkin dan tidak bisa orang itu dijerat dengan tersangka Lalu kemudian dijadikan sebagai tersangka disitu Karena hanya berupa regulator itu kan kesalahan administratif Kesalahan administratif itu adalah undang-undangnya adalah berikan sanksi Dan memberikan sanksi itu ketika orang yang sudah yang menjabat bukan orang yang sudah menjabat begitu Sehingga orang-orang masih melihat begitu kan ya sekarang ini terkait dengan kasus Tom Lembong Banyak para pakar-pakar yang mengatakan bahwa kejaksaan agung ini menunjukkan tidak cukup bukti untuk mentersangkakan Tom Lembong begitu kan Orang para pakar banyak yang mengatakan seperti itu Tapi pada kenyataannya kalau toh pada hakikatnya regulator yang dilakukan oleh Tom Lembong ini Ada keterkaitan dengan kooperasi TNI dan Polri Maka yang jelas-jelas disitu adalah bukan soal kerugian negara Ini kan aneh begitu ya Ada kerugian negara ada disebut kerugian negara Tiba-tiba yang kena adalah Tom Lembong Lagi kayaknya ini gimana begitu Makanya orang-orang tidak begitu percaya Bahkan dianggap sebagai politis Walaupun sudah dibantah oleh kejakung bahwa ini bukan bersifat politis Tapi masyarakat ingin merinci apa kerugian yang dilakukan oleh Tom Lembong ini Kerugiannya coba rinci dari kejakung Tidak bisa menjawab mereka Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi bola liar Dan bahkan banyak yang disalahkan adalah sosok Prabowo Sebagai sosok presiden Kalau tidak cukup bukti jangan sampai ya hukum itu begitu kan ya Tajam kepada oposisi Tapi tumpul kepada koalisi Kan orang akan banyak membicarakan soal kayak begitu kan Sehingga terjadilah ya Ini ada daftar namanya Namanya kok begitu kan Ini banyak daftar namanya disitu begitu Sehingga Kalau kejakung belum mengantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong Dalam kasus impor gula ini Ya saya kira Ngapain kita harus menjadi tersangka begitu Ini yang sering dikritik begitu kan ya Dan bahkan kabarnya Fakta baru yang sangat-sangat mengejutkan Untuk mentersangkakan Tom Lembong Membutuhkan satu tahun Dan satu tahun itu tidak ada rincian Bahwa ya Yang dilakukan Tom Lembong Apa namanya Masuk ke rekening Tom Lembong Afinya atau apa Dan bahkan Dari temuan-temuan BPK disitu Begitu sudah jelas Ini audit BPK soal impor gula Setok gula nasional dan kota impor tak sama Ya swasta dan kooperasi terlibat Disitu menunjukkan tidak ada temuan-temuan Yang kemudian ya Uang itu masuk ke kantong Tom Lembong Begitu Sehingga apa yang terjadi Ya kita Saya kira Apa namanya Hal-hal ini masih belum cukup bukti Ya buktinya masih dicari Kalau masih dicari Kenapa menjadi orang tersangka Itu pertanyaannya begitu Ya bahkan Kejakung ini keliru Begitu Kalau masalah soal administrasi Ya itu disangsi Dan yang disangsi itu adalah Orang yang menjabat sekarang Begitu kan Diminta pertanggung jawaban disitu Begitu Ya Ya tidak mungkin Lampat ratus miliar itu Angka yang banyak Masa mau Ke kantong dari Tom Lembong Begitu kan Agak-agak lucu sih sebenarnya Jadi Banyak yang kemudian Kritik kepada KP Kepada Apa namanya Kejaksaan Agung ini Terkait dengan temuan-temuan itu Kalau nggak ada temuan dari BPK Ngapain untuk Untuk ditersangkakan Dalam tindak pidana korupsi Terdapat kerugian negara Manipulasi spek Itu harus didahuli audit BPK Baru ditindak lanjut oleh penegak hukum Karena Lek spesialis menghitung kerugian negara Dalam minimal Ada manipulasi spek Itu dari BPK Jadi Kalau penegak hukum yang mengambil Ya silahkan Begitu kan Tapi pada kenyataannya Tidak ada kerugian negara Ya Mau gimana lagi Begitu Ya Oh ini pasti asis perintah Mulyono Kasih jatah impor gula Buat kooperasi tentara Dan polisi Pak TL tinggal jalankan Perintah Mulyono Terus institusi kejaksaan Apa tidak tahu Dikasih kerjaan itu Ini komentar-komentar Dari desain Banyak sekali Purnuhan kontra Ya Baik BMN Atau kooperasi Atau PT impor Tid swasta Sekalipun Jarangnya yang punya cash Untuk impor gula Sebanyak itu Dalam waktu singkat Fasilitas kredit Bank BMN Juga sulit Mereka biasanya akan Ya minta sponsor Atau Ya Pendana Bridge Bridge Ya Jadi Jadi saya kira Kalau sudah fakta baru itu Sudah ditemukan Begitu dalam artian Bahwa tidak ada Temuan Apa namanya Dari pihak Dari BPK Dan kejaksaan Untuk kemudian Ya Apa namanya Uang itu Masuk ke kantong Dari Tom Lembong Saya kira Agak aneh juga Orang-orang berspekulasi Seperti itu Begitu Coba kita baca Ya Ini beritanya Ada beberapa bukti Yang kemudian Kita lihat ini 8 perusahaan Terseret Impor gula Tom Lembong Ada keterkaitan Dengan kooperasi Dan TNI Jumlah total Dari listris busi gula Ini mencapai 512,5 ribu ton Ya Data juga menyebutkan Tentang Tambahan alokasi Impor gula Kristal mentah GKM Pada tahun 2016 Yang dilakukan oleh 9 perusahaan Lainnya Bahkan dalam daftar tersebut PT Engels Produk tercatat Sebagai importir Dengan volume Ya Dengan volume Terbesar Ya ini Sekitar 282,5 ribu ton Bahkan Sebelumnya Direktur penyidik Yang didik pada Jaksa Agung Moda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar Menjelaskan bahwa Pihaknya saat ini Masih memusatkan Penyelidikan Pada kasus Dugaan Korupsi Impor gula Untuk Periode 15 2016 Kohar Menambahkan Bahwa tidak menutup Kemungkinan Kejaksaan Agung Akan memeriksa Mantan Pejabat Kementerian Pendagangan Lainnya Yang diduga Terlibat Kasus Ya serupa Ya kita Lihat saja Pastilah Menteri-menteri Yang lain Begitukannya Setelah Tom Lembong Menjabat Ya Pasti Apakah Regulatornya Sama Ya Kalau Regulatornya Sama Tidak Kalau tidak Ada kerugian Negara Ya Gak Mungkinlah Orang-orang Itu Begitu kan Begitu Apa namanya Begitu mudahnya Masuk penjara Dan mentersakakan Orang Saya kira Harus ada Bukti-bukti nyata Ya Dalam artian Bah bukti nyata Itu harus benar-benar Ya Minimal kan Dua alat bukti Begitu kan Ya Disitu Makanya Masyarakat Diambang Kebingungan Sekarang ini Kalau ada pun Ada fakta Yang kemudian Masuk ke kantong Tom Lembong Silahkan diproses Secara hukum Tapi pada Kenyataannya Orang berasumsi Bahwa Mana buktinya Mana buktinya Silahkan Buktinya apa Kerugian apa Yang menjerat Tom Lembong Ini mana Detailnya Itu Sehingga Apa namanya Kejaksaan Kejanggung disitu Tidak menjelaskan Masih mau mencari Pasal-pasal Yang kemudian Bisa menjerat Tom Lembong Ini kan Ada Gimana Begitu Saya kira Ini harus diperjelas Presiden Prabowo Biar tidak Dibawa-bawa Bahwa di era Keminan Prabowo ini Apakah nampaknya Hukum ini Apakah hanya Tumpul Ya ke koalisi Tapi tajam Ke koalisi Apakah seperti itu Kita lihat saja Biar Habibur Rahman Partai Gerinda Juga Memberikan Informasi Kejagung Harus teliti Terlebih dahulu Biar dikit-dikit Tidak menyalahkan Sosok Prabowo Dikit-dikit Tidak menyalahkan Sosok Prabowo Dan itu yang disampaikan Habibur Rahman Makanya Prabowo ini Bersuara Terkait dengan Hal-hal Kayak beginian Kalau tidak cukup bukti Ya silahkan Bukan Bukan mengintervensi Tapi kita lihat saja Penegakan ini Kalau Bidatut dari seorang Prabowo Ya Pemimpin itu harus Bersih-bersih Bersih-bersih Apakah sesuai dengan Kenyataan Lalu kemudian Apa namanya Tidak punya bukti Misalnya tiba-tiba Menjadi tersangka Perkuat dulu buktinya Baru jadi tersangka Ini yang Yang disesalkan sekali Terkesan Walaupun nanti Ada bukti Misalnya Terkesan Ya orang-orang Tidak begitu Percaya lagi Terkesan Wah ini Dikriminalisasi Atau apa Dan sebagainya Orang-orang Membicirakan Soal itu Kenapa Karena Setelah Dibeberkan Buktinya Buktinya Kejaksaan agung Masih diambang Kebingungan Disitu Ini kasus lama 9 tahun Sedangkan Kasus-kasus yang baru Nampaknya Mulai tenggelam Disitu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Cash Rakyat ini Jangan lupa Disubscribe Sampai jumpa Terima kasih